Sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pola TKP. Saat beberapa saat telah kejadian, kami pimpin langsung pola TKP. Oke, sejauh ini ada 4 saksi yang sudah kami periksa. Kemudian ada beberapa CCTV yang kami dalami. Kemudian korban sudah dilakukan visum luar dan visum dalam di Rumah Sakit Bayangkara, Polri, Kolda D.I.E. Selanjutnya kami menghimbau apabila masyarakat ada yang melihat kejadian, ini mohon dapat diinformasikan ke 1100, saluran gratis, bebas pulsa, milik Polri, milik Kolda D.I.E. juga ada. Kemudian ada beberapa akun medsos milik Kolda D.I.E., milik Direkturat Reskrimum Kolda D.I.E., Instagram, Twitter, TikTok, apabila ada yang mengetahui dan melihat langsung kejadian. Dan kami berharap masyarakat tidak takut memberikan informasi kepada kami. Kemudian ada beberapa titik terang yang kami dapatkan terkait penyelidikan kasus ini. Kami akan mengejar pelakunya. Jugaan sementara? Ya, kami akan masih mengejar pelakunya ya. Kalau mengejar sementara dari hasil peterangan saksi, apa yang menyebabkan hidup terjadi? Berselisih paham, karena kedua kelompok ini, saya bisa katakan ini kelompok korban dan kelompok pelaku ya. Kelompok korban dan pelaku ini bertemu di persimpangan di sekitar TKP itu, kemudian tidak saling mengalah. Dan akhirnya terjadi cekcok, proses kejar-mengejar, hingga proses penganyayaan. Masalahnya itu karena jalan atau apa? Iya, karena berselisih jalan, tidak mau saling mengalah. Datang dari dua arah yang berbeda mereka. Mereka saling mengenal apa? Masih kami dalami. Pelaku sendiri, ada tugasan, ada berapa orang? Kelompok pelaku, kelompok pelaku kemarin ada tiga kendaraan ya, tiga, tiga, roda dua, empat sampai lima orang. Masih kita dalami. Kalau korban ini, profesinya apa, Pak? Mahasiswa atau? Usianya ya, mahasiswa. Usianya 20 tahun sama 20 sekian tahun ya? 19. Dua-duanya mahasiswa. Tapi KPP-nya? Iya. Dua-duanya Pak. Mahasiswa isi? Masih kita dalami ya, mahasiswa. Yang mengatakan kembali, 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 kembali. Hasil visum luar dan visum dalam belum keluar. Diduga akibat kekerasan pajak. Pak luka tusuk di sebelah mana saja, Pak? Satu di dada, satu di punggung. Ada titik kerang, namun masih kita lapan pengejaran. Masih kita dalami. Kalau ada lapis penemuan korban itu seperti apa? Awalnya, kita mempunyai kembali. Diantar ke rumah sakit oleh kawannya, yang kelompok korban. Diantar ke rumah sakit, kemudian saksi melaporkan ke polda. Jadi yang melaporkan ke polda itu temannya ya? Iya, karena kan dekat jarak. Jadi yang ada. Terus, kan? Iya, dia ingin. Mereka dari acara. Acara ada punggung-punggungan. Iya, sama buah punggung teman-temannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.